Zaman Ismail itu dari Kedar juga udah bahasa Arob Ismail itu bukan Arab Ismail itu keturunan orang Mesir Nah berarti Abrahamnya kekristianan lahir Silahkan kalau Abraham kami lahirnya dari Irak Ya istri daripada Ismail kebanyakan adalah orang Kanaan Jadi jangan bangga kalau mengatakan bahwa Ismail Sebenarnya itu namanya Ismail Terus kenapa Esau disuruh ngambil istri dari anak-anak Ismail oleh Abraham Kenapa? Tapi dia adalah orang Mesir Tulen Ya kenapa kok ngambil dari Kanaan? Kenapa anak-anaknya Ismail digunakan untuk menjadi istri dari Esau Kenapa? Gue tanya coba Nah terkonfirmasi di kitab Yassar dan di kitab Tanah Gitu loh Dimana kitab Yassar dipakai dalam kekristianan? Kekristianan itu mentok mati sampai wahyu berbahasa Yunani Kalian kembali ke Yunani saja Gak usah ke Yahudi-Yahudian kalian Kenapa sih ini orang-orang kristian nih kok Yahudi dicomot, Arab dijiplak Coba kelakuan-kelakuan Kenapa gak bangga dengan Yunani kalian? Yesus kalian bukanya jurus selamat Mengajarkan segala sesuatu Kasian sekali aku orang-orang seperti kore sini Silahkan bang Lanjutkan Jadi di ayat 41 ayat 27 Kata kabar baik atau besorah Itu sudah dicatat Besorah itu artinya kabar baik Gitu loh Ya Iya di dalam Arab juga Bashiron Bashiron artinya apa? Kabar gembira atau kabar baik Gitu Kenapa kalian ngambilnya malah Eugalion Harusnya kan disini tertulisnya Basorah Basorah Matius Basorah ini Harusnya kan gitu maunya kan Harusnya Cuma ya kalian lebih nurut kepada Antioquia Daripada orang Yahudi sih Ini jadinya Inilah orang ini loh Asumsi dia Bang Takut ya ingkari Boleh nanya Kalian kan lebih tunduk kepada Yunani Daripada Yahudi kan Padahal Paulus itu orang Nasrani Kata Imam Besar Ananias Tapi kalian lebih memilih orang-orang Antioquia Memang kalau dungu itu Gak ada obatnya Seperti Kores dan Kawan Oh Kisah para Apostolos 24 Nomor 1 sampai 5 Asbioka dibaca Imam Besar Ananias Mengatakan Paulus ini Sekte dari orang Nasrani Mencatut kata Injil Dari istilah Yunani Padahal menurut Islam sendiri Mana ada orang Yunani Menggunakan kata Injil Gak ada Aduh Memang dungunya kebangetan di orang ya Padahal menurut Islam sendiri Bang Kores Ya silahkan Ya Bentar gue lagi di mute-mute ini Untuk Kejang-kejang Asbioka Kita coba sependapat dulu Bang Kores Kenapa? Kita coba sependapat dulu nih Bang Kores Kira-kira Saya tanya pendapat Bang Kores Kira-kira Kata Injil itu Dipakai Dari bahasa apa tuh? Dari Allah itu langsung Berarti bahasa Allah ya? Aduh Aduh Maksudnya gini Bang Maksudnya Kita kan kalau secara Indonesia Kita ngomongnya Injil nih Nah itu Enggak secara Secara Islam itu Secara Islam Bukan secara Indonesia Bahasa Indonesia kata Injil Ada orang Hindu ngomong Injil Itu gak ada Oke oke Orang Buddha ngomong Injil Kalau ngucu ngomong Injil Itu gak ada Islam doang yang pertama Dari dulu Berarti gini Bang Kristen itu selalu Katanya menginjili Tapi di Muslim itu Menginjili juga ya? Ya makanya ini Harusnya Islam yang menginjili itu Kalau Kristen itu Menge-Giuliani Atau enggak Memisionarisi Itu harusnya Berarti gini Kalau gak laki-Giuliani Ambilnya Kata Injil itu Diserap dari Bangsa Arab ya? Bukan itu Dari Allah langsung Inilah Injil Apa itu Injil? Wahyu Allah yang khusus Kepada Nabi Isa Alayhi Salam Allah gak tau Bukan kata Injil itu Dari bahasa Yunani Allahmu gak tau itu Yang gak tau itu Malah Matius Sampai kita backup Lukas Marcus Yohanes Gitu Coba 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 Injil 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 itu artinya Wahyu yang khusus Dari Allah kepada Nabi Isa Artinya itu Maksudnya Dalam pengucapannya Dalam bahasa Arab Pengucapannya dalam bahasa Arab Gak pernah dipakai Karena memang Cuma Nabi Isa aja Yang digunakan untuk itu Enggak maksudnya Pelafalannya Bang Katanya Kata-kata Injil Dalam bahasa Arab Itu apa gitu maksudnya Hurufnya apa aja Gitu maksudnya Iya bahasanya Katanya gitu Katanya apa Kayak macam Kalau di Kalau Injil Kita kan Indonesia Injil Kalau Yunani Ewangelion Iya kan Nah kalau Kalau Ibrani Apa itu tadi itu Dibilang apa Bahasa Arab Kalau di Arabnya apa coba Kalau Arabnya Injil Injil ya Injil Oh Berarti begini Bang Berarti memang Memang Kata Injil ini Kita serap Kita serap dari Bahasa Arab kan Enggak Kresten menyerap dari Islam Kresten Indonesia Menyerap dari Islam Enggak Bang Ini kita Iya Ayo dong diakui dong Kalau kalian menyerap Dari bahasa Arab Harusnya Biblos kalian yang berbahasa Arab Itu adanya sebelum Al-Quran Ini kan yang paling tua Abad ke-9 Tahun 867 Kodec Mosinai 161 Kita kan harus ngomong Bahasa dulu nih Iya enggak Cuma keimanan kalian Datang dari kitab suci Kitab suci kalian Baru ada di abad ke-9 Kok sosokan Mau ngajarin Yang udah ada Dari abad ke-7 Maka nyambung Kristus bro Bukan kitab suci Itu yang Arab itu Biblos bahasa Arab itu Yang menggunakan kata Injil itu Baru ada abad ke-9 Jadi jangan Sok-sok kalian Baru nongol Juga abad ke-9 Di Arab Sok-sok ngajarin Islam Silahkan di cek aja semua Semua mengecek Oldest Manuskrip Bible tertua Bahasa Arab Nah nanti keluar tuh Kalau pengen yang bahasa Inggrisnya Oldest Bible Arab Manuskrip Nah gitu Ini gue ajarin Dan ilmu Kalau bang menuju ke kitab Berarti kita bisa balik Bertanya lagi bang Kalau itu kitab mana Yang lebih tua Coba Kitab yang lebih tua Ya banyak dong Feda Ada tua Kitabnya Orang-orang Zoroaster Tua Kira-kira kitab Matthius Lukas Yohanis tuh Lebih tua gak dari kitab Lebih tua tapi abad ke-4 Semua gimana Nah abis itu Sudah ada kata Injil gak bang Gak ada Gak ada Eugalion Adanya Eugalion Disana Jangan karang-arang Jangan karang-arang Ini gue ahli manuskrip ini Yang yang tadi abang sendiri Bilang Yesus Mengatakan dia mengajar Apa sama mereka Sembarangan Itu Yunani itu Gak ada kata Injil Bre Jangan mau dibodoh-bodoh Ya sebioka Kata Injil disitu kan Dihambil dari Kata Yunani bang Enggak Itu diambil dari Arab Diambil dari Islam Islam dulu Baru Kristen mengambil Baru Kristen Cocok homologi Itu kan kita Kalau belanja dulu Kitabmu itu Bahasanya muncul Kitabmu itu Di abad keberapa Abad ke-7 Kitab kalian Kitab kalian yang bahasa Arab Abad keberapa Coba jawab Tadi kan udah gue ajarin Itu Kalau abang Terus menuju kepada kitab Tadi pertanyaan saya Balik lagi bang Kitab mana yang lebih tua Coba Ya kitab gue lah Lu kan ngambil Katanya lu merujuk Kepada orang Arab Nah Kristen cabang Arab Baru punya kitab Abad ke-9 Tuh Ya lu nikmati aja tuh Abad ke-9 kitab lu Nah istilah kata Injil ini Sudah ada di Di Ya udah Tunjukin coba Ini kalau Matius itu Itu Nama Papirusnya Magdalene Magdalene Papirus Silahkan tunjukkan Kata Injil disana Itu yang tadi Abang Sudah bilang sendiri Tadi abang udah bilang sendiri Yesus mengajarkan kan Yesus mengajarkan apa? Yang tadi bang Kutip ayatnya itu mana Coba Matius 4 2-3 Itu Yesus mengajarkan apa bang? Mana kitabnya? Yuk kitab lagi Kau terujur dalam bahasa asli Tadi Matius 4 2-3 Iya mana kitabnya? Itu kan tadi yang topiknya soal ini Itu kan kalau kalian kan baru datang tuh Mana berarti yang aslinya? Mana yang aslinya? Gue tunjukin Matius 4 2-3 Ada gak tuh aslinya? Yang aslinya ada di Ada di surga bro Katanya tadi kamu gitu Kita tampil Kita tampil Mau kasih korek dulu nih Nah temannya disitu bre Itulah kenapa Yang diucapkan Yesus itulah Injil itu Isakamu Bukan Yesus kita Isakamu kan kitabnya di surga Dengarin bang Dengarin bang Kalau kores kembali ke bahasa aslinya Kores akan ketampil Dungunya sendiri Karena yang disebut disitu Angelion Dalam bahasa aslinya tuh Yang diterjemahkan menjadi Yesus memberitakan Injil itu Yesus memberitakan Angelion Paham gak bahasa aslinya? Angelion Ya udah Eugalion disana kan itu Mau dicocokkan ke dalam Injil nih dalam bahasa Indonesia Sekarang gue tanya Eugalion Yang kerajaan Allah itu Itu ada dimana sekarang? Kelajar Dungu Ya Kau bilang Yesus memberitakan Injil itu Cerjemahan Dungu Ya itu kan terjemahan Itu terjemahan Sekarang itu Injilnya kemana? Injilnya kemana itu? Loh kok ketampil? Lu buktikan Lu kan mau nimis Injil yang asli kemana? Itu yang diucapkan Yesus Itu kan Injil tuh Mana sekarang Injilnya? Dungu 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 Kalau gak bisa buktiin Ya udah diem aja Biar Islam yang menginjiri Kalian Kita kabarin dulu Ini Sekarang ini ya Kasih gue waktu Disini gue akan melakukan penginjilan Ya Paham gak? Mau gue kasih penginjilan disini? Sabar Jangan marah Sampai Enggak Enggak Karena orang Ya udah Gue penginjilan ya Gue penginjilan ya Jangan emosi Jangan emosi Apa-apa Sbioka Udah lah Turunin aja orang-orang Kayak gini Dia orang Dungu Apa sih Kok marah-marah Turunin aja Mau ngebubukin gue gak? Mau ngebubukin gue gak? Biarkan gue penginjilan dulu Baru gue dibubukin Silahkan Biar kan gue menghinakan diri gue Disini Kalau balik ke bahasa aslinya Gue meredahkan diri gue Kalau ke bahasa aslinya Yang di Anukores tadi Itu gak ada istilah injil Karena istilah injil Itu setelah diterjemahkan Jadi muka si Kores ini Ketampol omongannya sendiri Dalam rasa aslinya Kalau kita kan kontekstual Gak ngerti konteks Gimana mau ngerti nih orang Gak usah Iya Ya kalau gitu Lu berarti mengimani Tidak ada kata injil Dalam bahasa Yunani Selamat datang di kebenaran Lu mau aja Bang Kores Gak ngerti gimana Ya udah Jarin aja Indonesia Bang Kores Ya udah lu kejebak disitu Jadi gini bang Akhirnya lu mau ngaku juga Gitu Bahwa memang bahasa Yunani Tidak ada kata injil Injil pertamanya Ada dari islam Lu ya Apa yang lu bicara Itu yang paling benar Gitu loh Orang dungu Gitu lah Nah Gini loh bang Orang-orang dungu Seperti Kores Dan kawan-kawan itu Saya sudah lama bicara Soal kitab injil itu loh Tapi mereka gak punya malu Kita bicara kaedah ilmu Mereka mau percaya gitu Gak mau terima Gak mau Gitu ya Kalau gak tergulang Di Orang kalau Bicara dari kontek Sudah lari Gak usah Pak Nanggapin Biarin aja Unjuk aja Pintarnya itu Sebenarnya Biarin Dia gak paham Yang disebut Bahasa seram Artinya gini Artinya gini Yang aku mau Komplisinya Ini adalah Apa yang Lenggara ini Tidak 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 I've got many Things to do Here I don't have to Tell you Where am I Going You make You love Jesus Jangan Kabur Kamu itu Mau tajarin Pake Let me Tell you Let me Tell you Mayinkan 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 Let me Tell you Lato Lato Please Anyone Let me Tell you Something You know Lato Lato So The claim Of the Christians Yeah Christians People That Jesus What is it Was What is it You're stuck You're stuck You don't know What you're talking about You're stuck Yeah I'm thinking I'm thinking So Nah gimana Dish Dish Tuhan Mereka Sudah turun Gimana Dish Gini deh Intinya gini Tunggu Para saudara Yang menatakan Yesus Yesus Itu datang Yesus Itu nyata Yesus Itu hidup Tuhan kami Hidup Tuhan kami Nyata Tuhan kami Hadir Tuhan kami Kami Ber Apa namanya Oke deh Kalau gitu Saya izin ya Itu berartinya Tidak bisa Distandardisasi Tidak bisa Divalidasi Karena Karena memang Di dalam Bible sendiri Tidak ada Tandardisasi Dan validasi Tentang fisik Yesus sendiri Itu maksudku Oke Silona Masih gagapan Silona Aku memang gagap So What's the problem With that If there's any problem Tidak apa-apa Pesan aja Cuman belajar lagi Hidup That's fine Yeah Will do Will do I love I love learning So much Yeah Oke Thank you so much Idea Saya tunggu Kamu siaran Tunggu Kamu siaran Insyaallah Insyaallah Biar kita bikin diskusi Biar kita bikin diskusi Internasional Pokoknya Dimanapun ada Edith Saya akan masuk Nanti teman-teman saya pada Masuk semua Nanti yang dari Macanegara Ya udah apa-apa Masuk semua Bawa temannya Saya cosplay jadi orang India I told you Show me the bubble Show me the bubble Gitu Oke oke Aku izin turun dulu ya Thank you bro Thank you for Having a discussion with me A short discussion Ayo Ayo Bang Finjan Bang Finjan Ayo kita mainkan lagi Insyaallah Tapi bukannya kamu Nanti nurunin kelas Katanya kalau Ngobrol sama aku Yang gagap ini Ya kan Gak apa-apa Janganlah Nanti kelas kamu turun Gak apa-apa Biar kita sekali-kali Bikin forum Internasional dulu Gitu loh Biar gak Biar gak butuh Ajek Kamu ke Bible Aja gak paham Kalau kamu mau Internasional Sama Ustaz Alwan Ustaz Alwan tuh Masyaallah Bacain King James Sudah sering Sudah kemana-mana Gagap gitu Di surga Dapat 100 istri Bacain King James Gagap 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 Karena aku belum Banyak baca Juga Bible Ini kan Oh iya Aku udah bilang kan Kebure Edis Aku punya Bible Tahun 1835 Yang terbitan Inggris Itu kan aku Memang belum baca Semuanya Aduh suruh Bacain Edis tuh Bacain Edis Gini loh Nah Semakin tua Terjemahan itu Apalagi 1800 Itu Archaic language Semua di dalam itu I know Makanya Bible Pintah Makanya bahasa Bible Pintah ke Yunani Karena bahasa Iduh Sudah tua Bahkan orang Sebentar Bahkan orang Nanti kita lihat ya Nanti kita Aku nanti bisa buktiin Nanti Kalau aku buka Sebentar Sebentar Kenapa Bible Itu Bacain Orang Bacain Nggak Bahasa Bacain Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ngomong ini Kalau saya ngomong Ini memang luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Kabarin Kabarin Nah ya Biar nanti Saya masuk Kalau Mau izin Juga Hadir Semoga Teman Temanmu Yang dari London Siapa tahu Ada yang muslim Kamu Ngapain Kamu Kamu Itu Bagatnya Jadi Mainan Ngapain Kamu Mau Mainan Kita Diskusi Jangan Jangan Diskusi Model Kemana Kulup Kemana Kulup Apa Jadi Ceritanya Gara-gara Jadi Tukang Parkir Di Indomaret Kampung Inggris Di Kediri Makanya Masalah Kalau Masalah Itu Bang Umar Saya Sama 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 Kabarin Lona Insya Allah Ustaz Alwan Bang Vincent Edis Juga Ijin Ya Saudara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Tinggal kita Bang Vincan Main Main Jangan Dibuat Palen Ngomong Ngomong Beneran Hangus Itu Channel Yang kemarin Jangan Kemana Mana Nanti Nanti Angus Ini yang Baru Kau Subscribe Halo Edis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Udah Saya follow Kalian Follow Saya balik Biar Udah Follow Follow Edis Dapat Azam Cedis Kemarin Lucu Ngomong Soal Apa Soal Ini Ada Penumpang Gelap Dalam Christian Dan Islam Kita Harus Tolak Mereka Ini Terus Gue Ngomong Juga Ya Gue Juga Sih Kalau Ada Yang Mau Nyamain Nabi Isa Sama Yesus Atau Dia Mau Pake Al-Quran Untuk Membenarkan Kekrestenan Gue Libas Gue Ratain Naik Tuh Abu Salom Lanjut Saya kan Begitu Kan Saya kan Mengenal Yesus Itu Dari Al-Quran Nah Yang Kayak Gini Gini Dis Kenapa Gue Ada Itu Kalian Menabur Sebenernya Kita Dalam Posisi Yang Sama Dalam Hal Itu Kita Dalam Sama Sama Kita Tidak Boleh Menjelaskan Isa Dari Versi Kristen Begitu Juga Tidak Boleh Menjelaskan Yesus Dari Versi Islam Supaya Apa Supaya Kita Berdiri Berdiri Di kaki Masing-masing Kan Indah Berarti Kamu takut Bukan Indah Takut Kamu Kamu Takut Jadi Kita Memegang Memegang Bukan Indah Kamu Takut Kamu Dapat Langsung Kan Lu Lu Bilang Enggak Kita Enggak Begitu Terus Gua Bilang Lu Aja Mantan Admin Isa Dan Al-Quran Dotcom Terus Daik Lagi Abu Salom Baru Lu Ngomong Kayak Gini Kalau Nggak Ada Yang Gitu Gitu Lu Nggak Kita Jadi Gini Pertama Kita Itu Sudah Waktunya Naik Kelas Kita Nggak Lagi Membahas Hal-hal Yang Bersifat Dogmatis Subjektif Dan Iman Gitu Loh Karena Itu Nanti Akan Muter Muter Disitu Terus Buntu Gitu Loh Cobalah Kita Bahas Hal-hal Yang Sifatnya Akademis Gitu Yang Masih Bisa Kita Lihat Sampai Sekarang Ini Kita Pegang Kita Lihat Bisa Kita Buktikan Secara Nyata Gitu Kalau Ngomongin Tuhan Kita Selesai Kita Ngomongin Hal-hal Yang Nggak Bisa Kita Tunjukin Di Depan Mata Gitu Loh Ya Itulah Dis Lu Tengke Kekrestonan Kebiasaan Gitu Tuhan Kami Maha Hadir Tuhan Kami Nyata Yaudah Sini Masuk TikTok Kita Dialog Tuhan Langsung Sebenernya Tapi Di Surga Kan Udah Nggak Kelihatan Mata Begini Kalvin Sebenernya Kita harus Paham Apa yang Dimaksud Apa yang Dimaksud Nyata Itu Kan Sebenernya Muslim Pun Akan Mengatakan Bahwa Allah Itu Nyata Karena Nyata Bagi Dia Di Dalam Hati Dia Di Dalam Pengalaman Hidup Dia Jadi Hal-hal Yang Seperti Itu Biarlah Jangan Jangan Nyari Remis Tuhan Lu Maha Hadir Nyata Maksudnya Apa Kelihatan Kelihatan Bentuknya Mukanya Yesus Ini Itu Tapi Ketika Berhadapan Dengan Islam Dan Islam Pun Ingin Melihat Hal Tersebut Kalian Makanya Saya bilang Tadi Yang Dimaksud Dengan Hadir Disitu Seperti Apa Apakah Hadir Di Dalam Hati Dia Atau Hadir Di Depan Trotoar Jalan Ini Yang Semua Orang Bisa Lihatkan Bukan Seperti Itu Maksud Itu Kesaksian Kesaksiannya Banyak Tuhan Aku Melihat Yesus Sedang Di Atas Ka'bah Atau Aku Melihat Yesus Sedang Di Dalam Bis Itu Dalam Dunia Itu Ngomong Mereka Aja Kita Kita Loh Kristen Yang Gimana Ini Saya Heran Kenapa Orang Lain Itu Kamu Lemparin Ke Saya Kan Orang Lain Yang Cerita Menyembah Yesus Menyembah Yesus Juga Sebentar Dulu Kalau Orang Lain Yang Lihat Yesus Di Ka'bah Masa Kamu Tanyain Amat Saya Yang Gak Boleh Deng Tanya Amat Dia Gitu Loh Percaya Dong Ya Saya Gak Percaya Gimana Kok Bisa Gak Percaya Gimana Sih Lu Kristen Yang Ke Islam Islaman Nih Sejak Kapan Saya Islam Ke Islam Islaman Saya Bahkan Sekali Gak Percaya Sama Iman Mu Itu Tapi Yaitu Para Orang-orang Kristen Yang Di Yusuf Manuk Pulu Sama Di Tempat Mekana Ada Yang Kakinya Gelantungan Di Awan Kakinya Kotor Katanya Gitu Kenapa Gak Tanya Mereka Kok Tanya Mereka Gitu Loh Kan Aneh Loh Ketiap Orang Beda-beda Menafsirkan Nyata Ini Gue Agak Bingung Dimana Gue Mau Dialog Tanya Mereka Calvin Jangan Tanya Memang Lu Gak Pernah Ketemu Yesus Di Dunia Nyata Gak Pernah Pancing Bukan Kristen Bukan Kristen Loh Bedanya Orang Kristen Dan Islam Kalau Allah Itu Tidak Pernah Hadir Nampak Di Mata Lalu Kelihatan Dengan Manusia Manusia Ini Kalau Kekristen Itu Tuhannya Selalu Kelihatan Ada Di Bumi Bisa Dilihat Oleh Manusianya Di Saat Tertentu Gitu Loh Kok Lu Malah Gak Bisa Kelihatan Sama Sekali Gak Pernah Ditemuin Yesus Sama Sekali Gitu Jadi Saya Abal-abal Aja Begitu Sudah Dialog Sama Kristen Tipe Apa Ini Diskusi Disamarkan Diskusi Macam Itu Buat Apa Si Kita Diskusi Yang Keliapan Gitu Bisa Lanjut Amunisi Gitu Yaudah Suruh Masuk Kita Dialog Diskusi Yang Akademis Gitu Diskusi Bahas Bahas Hal Yang Gitu Apa Gak Ada Pelajaran Yang Didapet Gitu Loh Itu Memang Bener Bener Hadir Dan Nyata Gitu Tuhannya Kristen Gitu Gitu Jadi Orang Orang Kan Tertarik Saya Juga Ingin Diketemui Tuhan Gitu Loh Selamat Itu Kayaknya Ada Orang Armenia Atau Rumania Gondrong Berjenggot Bapas Kebetulan Di atas Dia kerja Nah Disangkanya Murtadin Itu Yesus Kayaknya Kan Bisa Juga Gitu Kan Oh Enggak Karena Karena Dia Melihat Prosesi Turun Ke Buminya Melihat Itu Jadi Dari Lagin Cahaya Turun Berdiri Dimana Gitu Kalau Kalau Saya Lebih Senang Membahas Hal-hal Yang Akademis Misalnya Seperti Ini Waktu Saya Buka Quran Berarti Lu Enggak Pernah Lihat Yesus Sama Sekali Di Dalam Itu Disebutkan Tuhan Yesus Enggak Sayang Sama Tuhan Allah Memboleh Balikan Badan Mereka Agar Itu Agar Tentang Kalau Kita Buka Tentang Jujung Yang Bekerja Di Dalam Goa Itu Seven Slippers Itu Itu Adalah Dongeng Kristen Dari Syria Itu Masih bisa Kita Cek Berarti Agama Lu Dongeng Dongeng Berarti Sebagian Kristen Ada Yang Dongeng Gitu Ya Itu Kenapa Ada Veneration Kayak Natal Sama Kresen Kresen Ortodok Ini Kenapa Ada Perayaannya Tiap April Menjadi Pertanyaan Saya Selebet Christmas Sisa Itu Ada Di Quran Gitu Loh Berarti Itu Kejadian Yang Nyata Dari Gini Ini Yang Menarik Dari Mana Gue Tahu Karena Berbedanya Kitab Suci Lu Dengan Kitab Suci Gua Edis Kitab Suci Gua Itu Tuhan Yang Langsung Mengisahkan Kitab Suci Lu Itu Manusia 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 Yang Ngomong Sekarang Mana Yang Bisa Dipercaya Antara Manusia Dan Tuhan Kalau Diskusi Gitu Selesai Gitu Berarti Tuhan Nulis Buku Gitu Bentar Tuhan Memfirmankan Gimana Tuhan Memfirmankan Kepada Nabi Nabi Mengisahkan Kepada Umatnya Dari Apa yang Difirmankan Tuhan Esensi Tuhannya Tidak Ada Ini Manusia Menceritakan Apa yang Dia alami Kepada Manusia Yang Lainnya 2000 Tahun Kemudian Cerita-cerita Manusia-manusia Ini Diimani Kan Gitu Tuhan Tukang Cerita Coba Pak Pringki Bantu Bang Dalam Firman Tuhan Ada Ceritanya Dis Kalau Ini Bang Kores Saya Mau Tanya Ini Dongeng Apari Bang Kores Daripada Manusia-manusia Mengfirmankan Tuhan Lucu Ini Gimana Bang Kores Ini Dongeng Apanya Jadi Ada Tuhan Turun Ke Bumi Untuk Meminjam Pisau Cukur Itu Urgensinya Apa Bulu Pahanya Karena Udah Gondrong Atau Gimana Untuk Mencukur Bulu Paha Ini Saya Mau cari Bulunya Tuhan Bulu Paha Karena Apa Di Kalimantan Ada Namanya Bulu Perindu Itu Sakti Nah Ini Kalau Bulunya Tuhan Saya Dapat Wah Itu Manjur Nah Yang Jawab Edis Saja Itu Dis Dis Silahkan Franky Kayaknya Mengomong Itu Dicuekin Ya Pak Franky Pahin Turun Dari Surga Pinjem Pisau Cukur Keraja Asur Udah Nggak Kuat Ya Gondrong Nggak Nggak Bisa Dengar Dia Itu Live Nya Dijedak Si Pak Franky Nah Dis Lama Vincent Tuh Ama Vincent Vincent Mualaf Mualaf Kakeknya Terkenal Di Surabaya Ngobrol Tuh Dis Coba Siapa Tahu Dia Boong Mualaf Siapa Tahu Coba Coba Menyebabkan Oke Saya Mau Tanya Dulu Sama Si Pijen Kamu Mualaf Itu Tahu Tentang Muhammad Itu Dari Quran Atau Dari Cerita Orang Pijen Oh Saya Mualaf Bukan Karena Nabi Muhammad Terus Karena Apa Karena Ini Karena Teman Saya Baca Surat Allah Habit Oh Baca Surat Allah Habit Terus Tanya Kalau Tentang Itu Seperti Quran Itu Seperti Pantun Ikan Ikan Sepat Ikan Bagus Semakin Cepat Semakin Bagus Karena Di Al-Quran Sastra Yang Tinggi Jadi Bahasanya Selalu Diulang Belakangnya Sama Dan Mudah Dihafal Cuman Teman Saya Menjawab Bukan Bukan Pantun Tapi Dia Menceritakan Yang Sangat Detail Dibuka Dibuka Dengan Apa itu Allah Habit Abad Siada Aku ke Maghrib Dulu Ya Oke Siap Bang Kores Gak Gak Dengar Ada Ada Suaranya Si Kalpin Gimana Abad Siada Itu Belakangnya Sama Siapa Yang Ngomong Teman Gue Lagi Sholat Gue Dengerin Gue Tanya Dia Bukan Loh Di Dalam Allah Habit Yang Lagi Ngomong Itu Siapa Allah Berfirman Gak Ada Disitu Tulisannya Ya Berfirman Dia Diperlantarakan Kepada Nabi Muhammad Sallallam Bahwasannya Tangan Abu Lahab Itu Amannya Tidak Bisa Masuk Surga Gak 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 Beriman Dia Allah Garanti Kalau Gue Jadi Abu Lahab Dis Bukan Bukan Masuk Islam Pertanyaan Saya Bukan Itu Loh Pertanyaan Saya Iya Kalau Gue Jadi Abu Lahab Karena Suratnya Pas Diturunkan Abu Lahab Lanjutkan Bang Pranky Beda Sama Buku Alkitab Atau Bible Udah Kejadian Baru Ditulis Jadi Sejarah Kalau Al-Quran Gak Orangnya Masih Hidup Itu Diturunkan Dia Kamu kan Tadi Bilang Gara-gara Baca Surat Allahab Iya Memang Salah Satunya Itu Makanya Yang Saya Tanya Itu Di Dalam Surat Allahab Itu Yang Sedang Ngomong Itu Siapa Gitu Loh Itu Yang Sedang Ngomong Teman Saya Lagi Sholat Bacain Allahab Kenapa Berarti Surat Allahab Itu Perkataan Teman Kan Dia Lagi Sholat Lagi Sholat Masjid Kan Baca Allahab Jadi Sebelum Teman Melahir Yang Ngomong Di Surat Allahab Itu Siapa Itu Perkataannya Tuhan Dari Al-Quran Tuhan Nulis Gitu Nggak Nulis Diwayuhkan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dimana Yesus Yesus Tidaklah Keluar Dari Mulutku Ini Melainkan Dari Perkataan Allah Bapak Tidaklah Yang Kukerjakan Ini Melainkan Dari Kehendak Allah Bapak Yang Ditanya Sama Kamu Itu Bincen Dimana Di dalam Surat Allahab Itu Ada Allah Berfirman Kepada Muhammad Gitu Yang Ditanyain Itu Semua Al-Quran Itu Allah Berfirman Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Saya Tidak Nanya Semua Itu Yang Saya Tanya Di dalam Surat Allahab Itu Dimana Ada Tulisan Kalau Allah Berfirman Kepada Muhammad Gitu Loh Ya Itu Itu Kan Peimbauan Kepada Nabi Muhammad Bahwasannya Jangan khawatir Karena Dijahatin Terus Sama Pamannya Abu Lahab Itu Nanti Dapat Panismen Sendiri Nanti Di Akherat Itu Kan Dia Ngobrol Menibur Kepada Nabi Muhammad Padahal Nabi Muhammad Pengen Pamannya Itu Masuk Surga Gimana Caranya Gue Ngasih Hidayah Ke Dia Saya Baca Saya Nanya Siapa Abu Buka Surat Allahab Itu Di Dalam Surat Allahab Itu Ada Nggak Tulisan Allah Berfirman Kepada Muhammad Ada Nggak Disitu Gimana Maksudnya Kan Sudah Dijelaskan Di Abu Abu Nuzul Oke Oke Bang Palen Saya Lanjut Dulu Kayaknya Orangnya Nggak Nyambung Nanti Mungkin Seksin Lagi Terima Kasih Palen Yang Kaget Itu Saya Baca Itu Yesus Sama Abraham Nggak Bisa Masuk Kedalam Jamaat Tuhan Lah Ilang Si Edis Sama Gitu Ter Saya Harus Saya Baru Mau Bilang Abraham Sama Yesus Sama Ke Jamaat Tuhan Apa Nggak Selamat Malam Pak Pringgi Kenapa Pak Pringgi Malam Pak Umar Sinyal Saya Kurang Bagus Oh Diadapkan Ke Surga Biar Bagus Pak Itu Vespanya Ini Pak Dipegang Pake Tangan Gua Pak Nanti Tabrakan Jangan Lihat Foto Pak Kalau Lagi Mengendarai Pak Lidnya Kedepan Pak Malah Ketawa Pak Alam Malam Sahabat Sahabat Ditanya Bang Pinsen Itu Pak Pringgi Gimana Aduh Nggak Saya Tadi Cuma Tanya Ke Edis Penasaran Aja Mungkin Barangkali Bapak Pringgi Mau Bantu Jawab Atau Gimana Mau Gimana Saya Nggak Maksa Nanti Takutnya Saya Tanya Gini Nanti Kiranya Maksa Lagi Tanya Tentang Apa Dulu Pagi Pak Vincent Janteng Jangan 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 Nggak Suka Dipuji Sama Laki Laki Takut Tengah 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 Saya Takut Dia Bukan Hadir Yon Pak Pringgi Tengah 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 Oke oke lanjut Pak Vincent Bertanyaannya gimana Pak Vincent Oh iya tadi Ini sebenarnya buat Bang Edis Tapi bahasanya saya perhalus deh begini ya Saya tuh penasaran ya Abraham Terus Daud Sama Yesus Enggak sih Daud enggak ya Abraham deh Abraham sama Yesus deh Itu mereka itu Diperkenankan atau bisa Masuk ke dalam jemaat Tuhan enggak ya Abraham sama Yesus diperkenankan jemaat Tuhan Bisa masuk ke dalam ke jemaat Tuhan enggak ya Diperkenankan enggak ya beliau-beliau itu Bukan diperkenankan lagi Dia penguasanya bagaimana dia diperkenankan Kayak gitu kalau Abraham ya bisa Tapi kalau Yesus yang Masalahnya begini Bang Ada tertulis Kalau Abraham diperkenankan dalam jemaat Tuhan Enggak masalah gini Ada tertulis ya Apa seorang laki-laki Yang hancur buah pelirnya Dan terpotong kemaluannya Maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam jemaat Tuhan Nah Abraham sama Yesus kan Kulubnya terpotong karena sunat Berarti kan enggak bisa masuk dalam jemaat Tuhan Bang Atau gimana Bang Frank Itu diulangan 2-3 ayat 1 Bang Diulangan ya itu kan Mereka kan Kalau bicara secara kemanusia Nah Yesus dan Abraham Itu kan orang-orang dari Yahudi sana Mereka harus mengikuti Itu kan perjanjian lama Orang Kristen kan punya perdoman dengan Perdoman dengan perjanjian baru Saat ini Yesus datang Mengenapi Jadi urak Kita urak itu Jadi kalau Kalau jaman nabi-nabi Ya Nanti malam Nanti malam Kores Panggil rumah ya Nanti malam aja Iya Gitu Bang Vincent Nanti malam Biasa orang-orang Orang syarap Mana nih yang Raja Ripot ini Gue naikin loh Iya Bang Kan gitu ya Kenapa Iya saya tahu Karena gini Bang Harusnya Yesus itu Disunat dengan metode yang lain Mungkin Dengan cara Digigit Atau dicepit gitu ya Tanpa merendahkan ya Karena Kalau terpotong Itu kan Berarti dia tidak bisa masuk ke dalam jemaat Tuhan Sedangkan Yesus Waktu diangkat ke langit Itu perjanjian baru belum ada Bang Perjanjian baru itu Membatalkan hukum Taurat itu Setelah Yesus Laik ke atas langit Gitu loh Bang Berarti itu masih berlaku Hukum Taurat itu Karena Yesus sendiri yang ngomong Aku Datang ke dunia ini Bukan untuk membawa ajaran baru Bukan untuk membatalkan hukum Taurat Bahkan Jika langit dan bumi runtuh Maka satu iotapun Tidak akan Kutinggalkan dari hukum Taurat Nah berarti itu masih berlaku Buat Yesus Karena Ketika Yesus sudah disalib Baru hukum Tauratnya Menurut orang Kristen Itu batal Iya Berarti kan Yesus waktu naikkan Hukumannya masih berlaku Di ulangan 23 ayat 1 itu Ya hukum Taurat itu Tidak dirubah Iya Tidak dirubah Tapi digenapi Berarti kalau tidak dirubah kan Bukan diserta merka Dibuang Iya digenapi Berarti kan itu Tidak dibatalkan Ulangan 23 ayat 1 Seorang laki-laki yang hancur Buah pelirnya Dan terpotong kemaluannya Nah terpotong kemaluannya Mau dipangkal Mau di ujung Mau di tengah Mau di kulup Itu semua terpotong Bang Sunat itu terpotong Kulupnya Nah berarti itu kan Dia Tidak bisa Masa Tuhan Sudah memberikan statement Lalu dibatalkan Karena Anaknya Sunat Terus Jadi hukumnya batal Dimana Konsistennya Tuhan Itu dimana Gitu loh Kecuali kalau Sunatnya pakai Metode yang lain Bukan dipotong Kalau kita pakai Lu Yesus itu kan Sunatnya Di umur 8 tahun Yang Gak ada yang Karena itu Menurut tradisi Secara manusianya Itu ya Gak bisa dibantakan Kalau memang Dia menggunakan Tradisi Gak bisa Bang Itu kan terpotong Kalau dia itu Dijadikan Jemaat Tuhan Ya tapi Kalau dia bicara Sebagai Jemaat Tuhan Ya gitu Sebagai manusia Berarti Tuhan Berarti Tuhan Tuhan gak Gak konsisten ya Di ulangan 23 ayat 1 ya Abraham Sama Yesus Berarti Boleh masuk ke Surga ya Walaupun dia Terpotong kemaluannya Abraham Abraham dan mereka Yesus itu kan Kalau secara Keimanan Orang Kristen Dialah Tuhan Itu Kalau kita mau Bicara tentang hal itu Dia kan Maha kuasa Segalanya Mengapain Ya gitu kan Berarti Tuhan gak bisa Masuk ke dalam Jemaat Tuhan Karena Tuhan Pernah memotong Kulubnya sendiri Gitu Ya bicara Kalau bicara Menusia Terus kita ngambilnya Satu ayat Disitu dicopot Terus dijelaskan Ya gak bisa Tuhan itu sendiri Kan kata Bang Franky ya Dengan segala hormat Dini Susitu kan Tuhan sendiri Coba diulangan berapa Nanti dibaca dulu Konteksnya gimana Baru bisa Kita bisa mengertikan Ya ulangan Ulangan 23 ayat 1 Ntar Baca dulu Biar Silahkan Bang Saya agak bingung Disitu itu Bang Ini konsepnya gimana Karena yang Yang disunat Yang mengikuti Hukum tradisi Tradisi yaudi Itu kan terpotong Ujungnya Berarti kan Gak boleh masuk Kedalam jemaat Tuhan Nah kata Abang Tadi Isus itu Tuhan sendiri Berarti Tuhan gak bisa Masuk ke dalam jemaat Tuhan sendiri Karena dia sudah terpotong Atau bagaimana Itu Tuhan Apa manusia Perjanjian Ya sejak itu kan Dia mengikuti tradisi Ketika dia Nggak tahu Kalau dia disunatkan Dia hanya mengikuti Orang tuanya Lalu itu Menyunati dia Kan begitu Menyesal dong Bayangkan Mana dia Berarti Tuhan Menyesal dong Waktu udah gede Enggak Kan dia gak Mengerti Emang Mengikuti tradisi Berarti Berarti Yesus menyesal ya Udah gede Oh ternyata Kulubku ilang Gitu ya Hanya enggak Hilangan Hilangan 23 Berapa Kan kata Abang kan Dia masih kecil Dia gak tahu Berarti Gedenya menyesal ya Wah Kulubku ilang Gitu ya Mana gitu Tanggung jawab Semua gitu ya Kemaluannya Jangan Jangan masuk Jemaah Tuhan Seorang anak haram Janganlah masuk Jemaah Tuhan Bahkan keturunannya Yang ke 10 pun Tidak boleh masuk Jemaah Tuhan Seorang amon Atau seorang muab Jangan masuk Jemaah Tuhan Bahkan keturunannya Yang ke 10 pun Tidak boleh masuk Jemaah Sampai selama-lamanya Karena mereka Tidak menyongsong Kamu dengan roti Dan air Pada waktu Perjalanan Keluar dari Mesir Dan karena Mereka mengupah Bilem Dan Bilem Tetapi Tuhan Tidak mau mendengarkan Bilem Dan Tuhan Tidak mengubah Kutub itu Menjadi berkat Bahagi Karena Tuhan Tidak mengasihi Engkau Selama Engkau hidup Jangan Engkau Mengiktiarkan Kesejahteraan Dan kebahagiaan Mereka Selama-lamanya Jangan Menanggap Wah Berarti Kalau terpotong Sampai 10 Tuhan Ya Kalau Ini kan Bicara tentang Pada perjanjian lama Itu kan Masih tradisi Masih tradisi Orang Yahudi Masih ada satu Pengertan Dengan Tradisi Makanya Dari itu Yesus Kristus itu Dia mengorbankan Diri Oh berarti Gini ya Bang Ceritanya ya Waktu Waktu Yesus itu Terpotong Dia Iya Jadi begini ya Ini yang Abang tadi Terangkan ya Berarti Ketika Yesus itu Sudah terpotong Karena dia Nggak tahu Itu waktu kecil Ikut tradisi aja Terus dia Relah Menyalipkan dirinya Waktu mau masuk Ke atas surga Dia menunggu tuh Karena nggak bisa Masuk ke dalam Jemaat Tuhan Nunggu ada Pembatalan Hukum Taurat Dengan matinya Di kayu salib Maka Batalah Hukum Taurat Kan dari Yesus diangkat Ke surga Dengan Perjanjian baru Itu kan Jedanya lama itu Bang Nunggu waktu lama Nah itu Yesus Gimana bang Waktu nggak bisa Masuk ke jemaat Tuhan Ngapain itu dia bang Sambil nunggu Ada pembaruan itu Pembatalan hukum Taurat Itu ngapain itu bang Kan dia terganjel Karena kulupnya Terpotong itu Ya itu kan menurut Menurut Perjanjian lama Yang ditulis Ya perjanjian lama Kan nggak langsung Cerita tentang Bagaimana Tentang Perjanjian Iya Tahu Perjanjian lama itu Menceritakan tentang Hal-hal yang Dialami Waktu Para-para nabi Termasuk Yesus Kristus Itu yang Perjalanannya Dia pada saat itu Kayak gitu kan Istilahnya Dia masih mengikut Tradisi Tradisi Dan sebagainya Nah setelah Dia mengorbankan dirinya Di kayu salib Itulah matinya Dia itu Itulah yang mengubah Segalanya Maka darahnya Yang kudus itu Darah anak domba Alay Di dalam darah Yang suci Yang kudus Kayak gitu Itu yang Yang membuka Semua metra 7 metra itu Mengubah Kayak gitu Mantra nya udah ada Bang dulu ya Bapak benernya Mantra nya Beli di kantor Post Kantor Post Pilatus Itu bahasa 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 Keren Sebetulnya Jangan digiring Kesitu aja Tanya-tanya Yang Ini aja Enggak Karena abang tadi Kalau mau Buka 7 metra Matra nya Maksudnya gimana Matra nya Karena kalau kita bicara Matra Matra itu adalah Maksudnya Maksudnya Iya kan gini Bang Kita ini Maksudnya gini Mengerti Bahasa abang Dengan merubah Matinya Dari kayu salib Itulah Itulah Jadi ke kantor Post dulu Bang Jadi soal Soal Ini bang Saya gak Soal Bang tadi Menjelaskan Soal Misalnya Soal Misalnya Gini ya Menyangkut Sunat Sunat itu Kan bagian Dari tradisi Nah Tradisi yang Sudah dilakukan Yang diikuti Oleh Yesus sendiri Kan orang tuanya Pada waktu itu Yang menyerahkan Anaknya Untuk disunat Memang Ya gitu Karena mengikuti Tradisi Yahudi Nah perjalanan 30 tahun Yesus Dengan Menggenapi Kenapa dia bilang Dia datang Untuk menggenapi Hukum Taurat Nah dengan Matinya Dia dikaui salib Darah yang tertumpah Itulah Darah Yang Yang Kudus Nah Kalau Persembahan Persembahan Yang diberikan oleh Abraham Isaac Dan Yaakub Itu kan Pakai lembu Jantan Domba Dan sebagainya Kambing Atau apapun Itu Darah Itu perjanjian lama Darah yang Murni Yang harus Pakai Menebus Musia Darah Yesus Krisus Darah Tuhan Sendiri Itu Pemahaman Secara Kristen Nah kalau misalnya Bang Vincent Dan Bang Kamar Saudara-saudara Kalau lembu Digantikan Sampak Misalnya Bang Umar Dan Bang Vincent Misalnya Punya Persepsi Yang Berbeda Saya ini Mau Minta penjelasan Yang tadi Bang Sementara-sementara Gini Tadi kan Abang bilang Dengan matinya Yesus Dan Terjadinya Pertumpahan Darah Terbukalah Tujuh Materai Itu Saya ini Lagi Ngikutin Pembicaraan Abang Supaya Saya paham Semuanya Juga Nah Maksudnya Materai Adalah Kalau kita Merujuk pada Kata harfiahnya Materai Itu sendiri Hakikat MRT Sendiri Materai Adalah Pengesahan Perjanjian Antara Dua belah Pihak Itu Disegel Sebagai Tanda Kesepakatan Kan Begitu Nah Yang tujuh Materainya Itu Waktu Tuhan Mengeluarkan Darah Karena Disalibkan Itu Ya Nah Itu Tujuh Materainya Itu berupa Apa Apakah Jaman Pontius Pilatus Sudah ada Materai Gitu Atau Gimana Gitu Atau Memang Disana Ada Kayak Kantor Post Tapi kan Gak mungkin Kantor Post Karena Jaman dulu Kan Pakai Merpati Kan Gitu Ngirim Ngirim Surat Itu Gimana Yang jual Siapa Mat Vincent 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 Umum Baru Kanak Kanak Berbicara Jangan Terlalu Melebihi Dengan Segala Macam Pengetahuan Jadi Biasa Saja Tidak Tidak Ada Masalah Tidak 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 Dari isi perjanjian itu yang dimatraikan itu apa? Apakah kertas? Atau ke apa? Atau perjanjian apa gitu bang? Karena kalau sesuatu matra itu adalah suatu akan Atau perjanjian ataupun kesepakatan Kedua belah pihak gitu 7 metra maksudnya dibuka 7 metra itu adalah perjanjian lama yang Malah diomelin Gak mengerti Ya bang saya ditanya baik-baik loh ke abang Saya ditanya baik-baik Artinya maksudnya Maksudnya perkataanmu dari tadi Lu menghina tentang Yesus Kristus Biji pelirnya dipotong Abraham biji pelirnya dipotong Ya istilahnya gitu Itu yang saya jelaskan Saya gak pernah bilang biji pelir bang Saya bilang kuluknya terpotong Janganlah begitu bang Saya ini salah apa sih Itu anaknya seorang laki-laki Yang buah pelirnya hancur Bukan terpotong loh Ya gak usah begitu-begitu dong Biar tak aja bahasnya Jangan terlalu kelewatan Oke oke Saya minta maaf ya Kalau di Alkitab abang gak ada kayak gitu Saya gak tanya bang Gini Lu pun puki Lu diam aja Lu gak usah begitu Waduh Usahnya dipuki-puki bang Jadinya saya emosi dengan lu Kasih lah pukinya ke sini bang Enak gitu bang Kenapa? Naik-naik darahnya tuh bang Vincent Iya Orang saya tanyanya baik-baik loh Di omel Acara ini Disponsori oleh Al-mudibin Minum dulu Pak Pringgi Minum dulu Pak Pringgi Iya kita minum tuak dulu Nanti baru kita masuk cuci Emang Yesus Ngajarin minum tuak Gak ada bang Minum anggur bang Jangan minum tuak Ini gara-gara bang Ini tuak baru kita masuk cuci Gara-gara bangkan santang ini Iya Jangan Kita bicara Jangan terlalu berlebihan Bicara dengan Alkitab Atau bicara dengan Al-Quran Jangan menghina itu aja poinnya Bahas yang sederhana saja Lu tidak mengerti sudah selesai Saya juga punya perkataan Gini bang Vincent Saya katakan kepadamu Saya punya pembahasan Saya tidak bisa Karena akal pikiran saya Tidak mampu Menjawab semua perkataanmu Saya terbatas Ingat itu Satu Tapi jangan pernah menghujat Ingat mulutmu Jangan menghujat Tidak boleh menghujat Bahasa-bahasa yang Baik aja Berkatakan Yang baik Jangan ya gitu Jangan kirim Kesana Kesitu Jawab terus Masih lagi Begini Lu kayak berdebat Apa aja Enggak usah Tuhan itu Perhasil Lu nanti mati Berketemu dengan Tuhan Kalau masih di dunia Kalau masih di dunia Enggak usah Biasa-biasa aja Siapa pendeta Biasa-biasa aja Jangan dibikin ribet Oke Nah kalau kayak gini nih Ada ayat yang kayak gini nih Menghujat gak bang Kalau menghujat Saya mau bantuin abang Fasilitasin bang Nanti kita mati dulu Baru kita tahu Tuhan kita masing-masing Iya Kalau lu masih hidup begini Lu bantah dengan Biasa-biasa aja Vincent Lu tidak perlu Membanyak Bener Saya tidak Oke Gini loh Bang Bang Kalau ada ayat gini Pak Umar itu kan enak Jawab bapak Tanya-tanya enak Lu tanya giring-giring Kepala saya pusing Lu ngerti gak Kalau saya Ngomong sama Pak Umar Itu enak Lu Vincent Minta maaf ya bang Buat udah buat Kepalanya pusing ya Lagi mutar ke situ Kita ini kepala pusing Pusing kepalanya Lu tanya dengan profesor Lu giring-giring ke situ aja Gimana jadinya Kita mau jawab Tidak dijawab Masih digaring ke kantor pos Lu pukul Kantor pos dimana Yang bilang kantor pos Kamu ngerti Saya bang Yang bilang kantor pos Kok saya yang jadi Terdakwa Saya gak pernah bilang kantor pos Bang Umar yang bilang kantor pos Giring-giring orang begitu aja Iya Giring-giring aja Pak Vincent Giring-giring aja Giring-giring ya Itu lah pesannya Saya gak suka Udah di jawab Masih digiring ke sana Mana ada kantor pos Di jaman Israel Gak ada kantor pos Saya marah Saya berdosa jadinya Saya marah Kamu ganteng Malahan kamu Berdosa jadinya Minum toal Yang dibuji saya Saya gak mau berdebat dengan Lu Ya 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 Udah Ya saya minta maaf Vincent Kamu sama Mabuk kami Sama-sama Bikin Maaf Di giring-giring tadi Mana ada kantor pos Jangan bikin orang Orang tua Begitu Bang Ya deh Dia tanya Muter-muter Bang Umar Maaf Iya Maaf Aku sampai bingung tadi Pak Franky Mana ada kantor pos Sini Ping Saya juga Yang ngomong dia Loh Kalau yang ada Dua Apa yang ini Itu Vincent Saya minta maaf Vincent Lu jangan Sama-sama Saya cuma Tanya Iyalah Maaf Sama Kita Kita Jawabnya Saya pusing Iya Minum botek Pak Minum botek Lu jangan 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 Pusing Begitu Masa Dan Tanya Ke kantor pos Dulu Ke kantor pos Makanya Tuhan Dulu Gak pernah Ke kantor pos Lalu Menyebareng Aja Kita Bus Bus Pelan Matri Matri Itu Dari Manya Yang Dibawa Malah Ada Yang Bila Yesus Cod Pak Pranky Dibilang Yesus Pak Cod Cod Katanya Saya Tadi Juga Bingung Pak Pranky Mana Kantor Pos Bingung Saya Yang Ada Merpati Nah Itu Percaya Saya Merpati Ada Kantor Pos Bingung Saya Bukan Gini Pak Pak Umar Maksudnya Maksud saya Gini Pak Vincent Pak Umar Membuka Metra Itu Maksudnya Metra Itu Dalam Kata Alegorinya Maksudnya Oh Alegoris Bang Vincent Alegoris 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 Bingung Matra Dari Jaman Dulu Emang Udah Ada Kan Gitu Saya Mikir Emang Kendala Bahasa Sih Jadi